Intro Shalom Bapak Ibu Shalom Haleluya puji Tuhan Di dalam kitab ulangan 28 Berkata Dengarkanlah baik-baik Segala perintah Tuhan Dan lakukanlah Maka semua berkat-berkat Tuhan Akan datang buat kehidupan kita Sudah siap menerima berkat Tuhan Siap Bukalah telinga baik-baik Dan sudah siap dengan firman Tuhan Tema firman Tuhan silahkan ditayangkan Yaitu adalah Pelayanan sebagai Gaya hidup yang tidak bisa Ditawar-tawar Haleluya Sudah-sudah sekalian mungkin ada yang belum kenal Nama saya Daniel Saya dari Jakarta Saya beribadah di GESJ Bandelan Papa saya Ibu saya Sudah teman lama Om Oma Opa Cukai Hatu Ya Mereka sama-sama dulu Bertumbuh di Masa mudanya Haleluya Dan saya sangat diberkati Bisa melayani saudara-saudara sekalian Di gereja yang sangat bertumbuh Dengan luar biasa Di Surabaya Dan di daerah Jawa Timur Dan bahkan di seluruh Indonesia Saudara Mari kita bertumbuh Antusias dan semangat Dalam kehidupan kita Untuk memenangkan jiwa Amin Nah firman Tuhan adalah pelayanan Sebagai Gaya hidup Yang tidak bisa Ditawar-tawar Sudah lihat di Depan sini Itu adalah The highest calling Panggilan yang Paling tinggi Panggilan yang Paling mulia Mungkin ada saudara yang berkata Pak Kalau pelayanan Pelayanan bukan saya Pak Itu kan udah banyak Pendeta-pendeta Itu udah banyak Pak Pemimpin-pemimpin Saya mah gak perlu pelayanan Saya kasih tau Bapak Ibu sekalian Semua disini Menerima anugerah yang sama Tidak ada yang Menerima anugerah Berbeda-beda Baik yang berdiri di depan Yang duduk Semua di kursi Dari sampai yang paling atas Semua menerima Anugerah yang sama Dari Tuhan Yesus Yaitu Anugerah keselamatan Dan setiap orang Yang diselamatkan Dia juga menerima Anugerah yang kedua Yaitu Panggilan Panggilan yang kudus Untuk Selalu naik Dan tidak pernah turun Untuk melakukan Mandat Kuasa Yang diberikan oleh Tuhan Buat kita semua Jadi kalau saya dan saudara ini Semua sama Gak ada beda Saudara-saudara Kita semua adalah Hamba Tuhan Amin Kita semua adalah Hamba Tuhan Gak ada hamba yang lain Bener Ada selain hamba Tuhan disini Tidak ada Semua adalah hamba Tuhan Jadi kalau kita mengakui Bahwa diri kita adalah Hamba Tuhan Maka kita juga mengakui Bahwa pelayanan Sebagai Gaya hidup Yang tidak pernah Ditawar Tawar Enggak bisa ditawar Ini udah harga mati Sebab apa Saudara sudah dibayar lunas Oleh darah Yesus Kristus Jadi ketika Tuhan Yesus Memanggil kita Saudara hanya bisa berkata Ya 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 Enggak pakai tawar-tawar Kalau saudara belanja di pasar Saudara bisa nawar Pak kurangin dong Pak Ceceng Pak Noceng Pak Tapi kalau pelayanan Enggak bisa ditawar Sebab itu sudah Panggilan Tuhan Hidup saya Hidup saudara Itu milik Tuhan Badan kita ini Milik Tuhan Saudara yang kasih tubuh kita Siapa Tuhan Artinya tubuh ini milik Tuhan Kapanpun Tuhan mengambil Itu kendak Tuhan Kalau hari ini saudara masih bisa bernafas Itu rencana Tuhan Artinya Saudara masih dikasih kesempatan Untuk melakukan Sebuah tugas Kepercayaan yang luar biasa Sebelum menyelesaikan waktunya Jadi saudara-saudara Jangan abaikan Kalau masih ada nafas hari ini Berarti Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan saudara Pekerjaan belum selesai Hidup kita belum selesai Jadi hari ini kita percaya Bahwa Kita dipanggil Tuhan Untuk Melayani Tuhan Oke Bisa ditayang terus Yohanes 17 Ayat 4 Yuk kita sama-sama baca Ayat ini Satu, dua, tiga Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Yang engkau berikan kepadaku Untuk melakukannya Ini siapa yang berkata-kata saudara Siapa yang berkata-kata Tuhan Yesus Apa yang kira-kira saudara Perhatikan dari ayat ini Apa yang Tuhan Yesus katakan Aku Telah Mempermuliakan Engkau Di bumi Ada kata Aku telah Berarti Tuhan Yesus Sudah Selesai Rupanya Tuhan Yesus Datang ke bumi Karena dia punya tugas Yesus Yesus diutus ke bumi Karena punya tugas Dan tugasnya adalah Mempermuliakan Bapak Bapaknya yang mengutus Jadi Yesus datang ke bumi Itu bukan iseng-iseng Tapi dia diutus Karena ada sebuah tugas Dan dikatakan di ayat ini Aku telah mempermuliakan Berarti Dia sudah Menyelesaikan tugas Bapaknya Untuk mempermuliakan Bapak Amen Tapi ada kata Aku telah Masalahnya Bumi ini Masih ada Sementara Secara fisik Yesus sudah tidak ada Tetapi Yesus bilang Aku sudah selesai Karena Aku sudah selesai Aku kembali Kepada Bapak Tetapi di dunia ini Belum selesai Saudara perhatikan Sampai hari ini Dunia belum selesai Yesus sudah menyelesaikan Yesus sudah memuliakan Bapak Bagaimana caranya dia Memuliakan Bapak Saudara perhatikan Kalimat tadi Yang selanjutnya Aku telah mempermuliakan Kau di bumi Dengan Jalan apa Menyelesaikan Pekerjaan Berarti Ada job Jadi Statement ini Menyatakan Pada kita bahwa Untuk bisa Mempermuliakan Bapak Di surga Yang mengutus Dia Dia harus Menyelesaikan Pekerjaan Yang kita pelajari Dari Ayat ini Memuliakan Tuhan Di surga Memuliakan Bapak Di surga Yang mengutus Itu hanya Bisa dilakukan Kalau kita Menyelesaikan Pekerjaan Artinya Kalau hari ini Kita masih bisa hidup Berarti Kita belum selesai Masih ada Pekerjaan Buat kita Kalau Yesus Sudah selesai Dia mati Dia bangkit Dia kembali Ke Bapak Hari ini Kita belum mati Kita masih Napas Jadi goal Kita Melanjutkan Pekerjaan Tuhan Yesus Yesus Sudah menyelesaikan Pekerjaannya Tapi Pekerjaan Bapak Untuk Bumi ini Belum selesai Itu sebabnya Saya Dan hamba-hamba Tuhan Semua yang disini Bersama dengan Hamba-hamba Tuhan yang sekarang Menjadi Saudara-saudara Sekalian Itulah tugas kita Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Jangan kita Terlena Jangan kita Berpikir Saya hanya Cukup Hari Minggu Saya hanya Cukup Duduk Ibadah Tetapi Sebetulnya Masih Ada rencana Tuhan Sehingga kita Diizinkan Hidup Kalau pekerjaan Kita sudah Selesai Saudara Sudah dipanggil Tuhan Yesus Menyelesaikan Usia 33 Selesai Dipanggil Tuhan Jadi Kalau saudara Masih ada Nafas Masih ada Tugas Masih ada Waktu Masih ada Kesempatan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Bapak Di sorga Sebab Biar bagaimanapun Semua saudara Yang ada hari ini Semuanya Mau ketemu Bapak Enggak Mau ketemu Bapak Enggak Saudara Punya Rencana Mau ketemu Bapak Siapa Yang tidak Mau ketemu Bapak Di sorga Angkat tangan Yang tidak Mau Oh ibu Langsung Angkat tangan Bukan yang Mau Yang tidak Mau ketemu Bapak Angkat tangan Bapak Ada dua Bapak Di sorga Atau Bapak Di neraka Tidak Tidak Ada satu Orang pun Disini Yang Mau Ketemu Bapak Di sorga Tapi Untuk Bisa Ketemu Bapak Di sorga Mesti Menyelesaikan Pekerjaan Itulah Yang namanya Mempermuliakan Bapak Kalau Kita Enggak Menyelesaikan Pekerjaan Yang Bapak Berikan Kepada Kita Berarti Kita Belum Mempermuliakan Bapak Jadi Kita Hari Ini Harus Hidupnya Apapun Yang kita Kerjakan Satu Tujuannya Mempermuliakan Bapak One goal One vision Tujuannya Bukan Memperkaya Bukan Memakmurkan Tetapi Untuk Memuliakan Nama Bapak Di sorga Sehingga Apapun Yang kita Lakukan Semua Untuk Kebaikan Nama Bapak Di sorga Kita Menolak Prinsip Korupsi Kita Menolak Berkata Negatif Kita Menolak Asumsi Negatif Kita Menolak Ketikan Ketikan Haks Di Sosial Media Kenapa Karena Kita Tidak Mau Memalukan Nama Bapak Ih Katanya Orang Kristen Tapi Ditangkep KPK Ih Katanya Orang Kristen Kok Begitu Ya Ih Katanya Orang Kristen Apakah Itu Mempermuliakan Nama Bapak Akibat Perbuatan Anak Anak Tuhan Sehingga Banyak Orang Yang Katanya Orang Kristen Mulia Kok Begitu Bukankah Sebaiknya Kalau orang Lihat Kita Wah Puji Tuhan Saya Saya Lihat Dia Jujur Sekali Puji Tuhan Saya Lihat Dia Selalu Berkata Positif Walaupun Lingkungannya Tidak Baik Tapi Dia Selalu Mengucap Syukur Dia Tidak Pernah Komplain Dia Tidak Marah Kenapa Ada Ada Apa Dia Selidik Punya Selidik Oh Dia Jemaat Eben Heiser Pak Oh Haleluya Puji Tuhan Bukankah Itu Sudah Mempermuliakan Bapak Di sorga Dengan Sikap Perkataan Dan Perbuatan Kita Jadi Kalau Sampai Hari Ini Kita Masih Ada Kita Mesti Menjadikan Hidup Kita Berdampak Buat Lingkungan Kita Keluarga Kita Kantor Kita Bisnis Kita Dagang Kita Semua Kita Berdampak Dan Kita Tidak Mau Menyikut Sana Sikut Sini Bukan Nama Tuhan Yang Ditinggikan Katakan Amen By the way Ngomong-ngomong Apa sih Rencana Tuhan Dalam Kedepan Saudara Kita Lihat Ayat Selanjutnya Apa Rencana Tuhan Roma 8 29 Baca Sama-sama 1 2 3 Sebab Semua Orang Yang Dipilih Dari Semula Mereka Juga Ditentukannya Dari Semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambaran Anaknya Supaya Anaknya Itu Menjadi Yang Sulung Diantara Banyak Saudara Rupanya Saya Dan Saudara Semuanya Sama Di mata Tuhan Kita Semua Sama Kita Ini Dipilih Tuhan Amen Dari Dari Semula Kita Sudah Dipilih Kita Sudah Ditentukan Untuk Menjadi Apa Serupa Dengan Gambaran Anaknya Siapa Nama Anaknya Yesus Kristus Supaya Apa Supaya Ia Anaknya Menjadi Yang Sulung Di Antara Banyak Saudara Yang Sulung Itu Kasih Contoh Dan Teladan Kalau Kita Punya Lima Kita Punya Lima Anak Kita Minta Kepada Anak Pertama Kasih Contoh Sama Adik Adik Kamu Ayo Kamu Jaga Adik Adik Kamu Karena Anak Yang Paling Besar Biasanya Anak Itu Jaga Adik Adik Makanya Bapak Mengangkat Yesus Anaknya Menjadi Yang Sulung Buat Kita Jadi Yang Sulung Kasih Contoh Dan Teladan Melayani Di Bumi Mempermulihkan Bapaknya Yang Sulung Sudah Selesai Dia Naik Ke Sorga Yang Lain Adik Adik Yang Melanjutkan Jadi Yang Sulung Kasih Contoh Kasih Pola Inilah Contoh Pelayanan Inilah Contoh Cara Berkata Kata Inilah Contoh Cara Bersikap Kalau Ada Orang Sakit Kita Tolak Dalam Nama Yesus Semua Pola Kehidupan Yang Sulung Itu Kita Pelajari Baik Baik Supaya Apa Supaya Kita Ini Menjadi Sama Dengan Yang Sulung Sebab Bapak Juga Berkata Hanya Yang Sulung Yang Bisa Membawa Adik Adik Ketemu Bapak Tidak Ada Yang Lain Yang Bisa Membawa Kita Kepada Bapak Hanya Yang Sulung Jadi Jangan Coba Coba Tidak Lewat Yang Sulung Mesti Ikut Sama Yang Sulung Baru Bisa Ketemu Bapak Sehingga Yang Sulung Berkata Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidupan Tidak Ada Seorang Pun Datang Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Jadi Kalau Kita Tahu Bahwa Yang Sulung Mempertemukan Kita Dengan Bapak Kita Mesti Ikut Yang Sulung Caranya Bagaimana Supaya Kita Ikut Yang Sulung Kita Mesti Segambar Dan Selupa Dengan Yang Sulung Kita Pelajari Apa Yang Dilakukan Yang Sulung Kita Lihat Oh Yesus Seperti Itu Kita Lihat Perkataan Dia Kita Pelajari Hidupan Dia Semakin Kita Belajar Semakin Kita Merenungi Kita Makin Mengingat Dan Menanamkan Alam Hati Maka Pola Hidup Kita Gaya Pikir Kita Perkataan Kita Lambat Laun Akan Menjadi Sama Dan Segambar Dengan Yang Sulung Tapi Selama Kita Tidak Mempelajari Yang Sulung Kita Tidak Pernah Merenungi Filman Tuhan Kita Hanya Bilang Ya Cukup Seminggu Sekali Ibadah Jam Delapan Saudara Hanya Dengan Filman Tuhan 30 Menit 40 Menit Tetapi Senen Sampai Sabtu Tidak Pernah Belajar Tidak Pernah Mempelajari Filman Tuhan Maka Saudara Senen Sampai Sabtu Saudara Lihatnya Facebook Sosmed Game Jadi Saudara Tidak Akan Segambar Dan Serupa Dengan Yang Sulung Tapi Segambar Dan Serupa Dengan Sosmed Dan Facebook Dan Instagram Betul Tidak Karena Di dalam Sosmed Instagram Saudara Mau ketik Apa saja Ada Mau ketik Ayu Ting Ting Mau ketik Bintang Film Apapun Semua Ada Jadi Semua Yang Saudara Lihat Itu Maka Saudara Akan Jadi Seperti Itu Lambat Laun Pola Pikir Hidup Anda Akan Berubah Karena Saudara Melihat Selain Yang Diutus Tuhan Semakin Banyak Pandangan Mata Kita Melihat Kemanapun Itulah Kita Akan Melihat Sebagai Gol Dan Visi Kita Lambat Laun Mata Kita Mulai Beralih Dari Yang Sulung Menjadi Kepada Dunia Itulah Pola Cara Iblis Untuk Mengalihkan Visinya Saudara Ingat Ketika Iblis Bagaimana Dia Mencoba Yesus Iblis Bawa Yesus Ke Atas Bukit Dan Iblis Bilang Apa Engkau Lihatlah Seluruh Dunia Jadi Sebelum Iblis Bilang Kalau Engkau Menyembah Aku Aku Akan Memberikan Engkau Seluruh Isi Dunia Iblis Berkata Dulu Engkau Lihat Isi Dunia Bagaimana Cara Iblis Mengalihkan Kita Dari Yang Sulung Pertama Dengan Pola Dia Mencoba Yesus Tidak Langsung Dia Mencobai Tapi Dia Mengalihkan Pandangannya Kepada Dunia Dahulu Engkau Lihat Seluruh Isi Dunia Lalu Yesus Memandang Lalu Apa Kata Iblis Kalau Engkau Menyembah Aku Kuberikan Semua Seluruh Isi Dunia Artinya Apa Visi Yang Diberikan Tuhan Untuk Menjadi Segambar Dan Serupa Dengan Tuhan Untuk Melihat Dan Memandang Tuhan Pertama Caranya Iblis Untuk Mengalihkan Visi Itu Mengalihkan Pandangan Anda Untuk Melihat Dunia Lalu Yesus Bilang Jangan Mencobai Tuhan Alamu Iblis Adalah Master Penipu Tidak Ada Seorang Pun Bisa Lawan Iblis Karena Dia Hebat Dalam Menipu Jangan Coba-coba Ada Disini Berkata Saya Lebih Hebat Dari Iblis Karena Iblis Sudah Ada Miljatan Tahun Yang Lalu Waktu Sorga Ada Iblis Sudah Ada Tidak Ada Satu Manusia Pun Bisa Lawan Tipu Muslihat Iblis Tetapi Alkitab Berkata Kenakanlah Seluruh Perlengkapan Senjata Allah Supaya Engkau Bisa Bertahan Melawan Tipu Muslihat Iblis Jadi Saudara Saudara Kenapa Ayat ini Saya tayangkan Tadi Supaya Saudara Mengerti Bahwa Saudara Memang Diciptakan Untuk Serupa Dengan Kristus Supaya Ia Menjadi Yang Sulung Jadi Kalau Saya Mengikuti Yang Sulung Yang Sulung Melayani Saya Juga Melayani Yang Sulung Mati Saya Juga Akan Mati Tapi Puji Tuhan Yang Sulung Bangkit Saya Juga Bangkit Puji Tuhan Lagi Yang Sulung Naik Ke Sorga Saya Juga Mesti Naik Ke Sorga Puji Tuhan Lagi Yang Sulung Ketemu Bapak Saya Juga Mesti Ketemu Bapak Artinya Apa Kalau Saya Ikuti Sulung Pasti Saya Ketemu Bapak Di Sorga Berikan Next slide Jadi Tuhan Memiliki Visi Tuhan Memiliki Visi Kepada Yesus Kristus Dan Yesus Kristus Mempercayakan Kepada Kita Semua Orang Percaya Jadi Tugas Yesus Sudah Selesai Melayani Itu Adalah Gaya Hidup Yesus Jadi Kalau Kita Mesti Sama Dengan Yesus Artinya Semua Mesti Melanjutkan Pekerjaan Yesus Yang Belum Selesai Tugas Mulia Sampai Nama Bapak Dipermuliakan Di seluruh Bumi Ini Baru Nanti Yang Sulung Datang Ke Kita Dan Menjemput Kita Membawa Kita Ke Sorga Berjumpa Dengan Bapak Sampai Hari ini Saya Masih Menantikan Yang Sulung Datang Ke Bumi Sementara Saya Menantikan Yang Sulung Datang Ke Bumi Saya Bekerja Melanjutkan Pekerjaan Yang Sulung Itu bukan artinya Kita harus full time Di gereja Saudara bilang Pak Saya Kan Dagang Pak Pak Saya Kan Kuliah Saya Kan Ibu Rumah Tangga Saya Katakan Menjadi Berkat Tidak Harus Di gereja Saja Saudara Bisa Menjadi Berkat Dimanapun Saudara Berada Saudara Bisa Menjadi Berkat Buat Keluarga Saudara Saudara Bisa Membawa Anak Saudara Datang Ke Gereja Untuk Sekolah Minggu Saudara Bisa Bawa Suami Dan Istri Saudara Yang Belum Ke Gereja Saudara Bisa Bawa Orang Tua Saudara Saudara Bisa Kasih Contoh Dan Sikap Hidup Yang Baik Sehingga Orang Tua Kita Mungkin Yang Belum Percaya Ngelihat 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 Jadi Percaya Dengan Gaya Yang Yesus Lakukan Sikap Hidup Yang Yesus Lakukan Maka Saudara Itu Sudah Menyenangkan Hati Tuhan Ada Yang Berkata Pak Saya Kan Sudah Tua Sudah Usia 80 Tahun Saya Bilang Usia 80 Tahun Masih Bisa Lutut Untuk Berdoa Lutut Bertelut Di hadapan Tuhan Dan Berdoa Buat Hamba Hamba Tuhan Berdoa Buat Gereja Tuhan Berdoa Buat Pekerja Pekerja Supaya Tuhan Tolong Tuhan Pimpin Karena Doa Orang Benar Besar Kuasanya Dan Semua Itu Tuhan Lihat Apa Yang Kita Kerjakan Dari Motivasi Yang Paling Dalam Bahkan Sekalipun Kita Enggak Melihat Kita Enggak Melihat Omset Kita Hari Ini Luar Biasa Tidak Apa Karena Kita Percaya Dia Menyertai Kita Dia Punya Rencana Dalam Kedupan Kita Segala Sesuatu Ada Dalam Rencana Tuhan Dan Mendatangan Kebaikan Buat Kedupan Kita Semua Katakan Amen Jadi Sekalian Sudah Sekalian Bahwa Mari Kita Penuhi Panggilan Kita Mari Kita Penuhi Panggilan Kita Yaitu Kita Dipanggil Tuhan Dalam Kedupan Kita Ada Empat Level Anugrah Yang Dikerjakan Oleh Tuhan Roman 8 E30 Dan Mereka Pertama Yang Ditentukannya Dari Semula Mereka Juga Yang Dipanggilnya Dan Mereka Yang Dipanggilnya Mereka Itu Juga Dibenarkannya Mereka Yang Dibenarkan Mereka Itu Juga Dimuliakannya Jadi Ada Empat Level Anugrah Tuhan Dan Dari Empat Level Itu Yang Saya Garis Bawah Dan Warna Merah Itu Semua Pekerjaan Tuhan 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 Jadi Semua Itu Tuhan Telah Berikan Pertama Tuhan Telah Menentukan Kita Amin Haleluya Kedua Setelah Tuhan Tentukan Kita Tuhan Panggil Kita Siapa Yang Panggil Tuhan Saya Emang Gak Mau Dipanggil Iblis Saya Mau Dipanggil Tuhan Kok Gak Yang Senang Sudah Semua Dipanggil Tuhan Gembira Senang Suka Cita Nah Setelah Tuhan Panggil Dibenarkan Dan Dimuliakan Sudah Perhatikan Yang Keempat Dimuliakan Kita Mau Semua Dimuliakan Dimuliakan Artinya Berjumpa Dengan Bapak Di Sorga Hidup Bersama Dengan Dia Selamanya Di Sorga Tetapi Sebelum Dimuliakan Ada Kata Dibenarkan Saudara Dan Saya Tidak Mungkin Dimuliakan Kalau Tidak Dibenarkan Kita Orang Berdosa Kita Gak Layak Kita Hanya Bisa Masuk Sorga Kalau Kita Dibenarkan Amen Semua Disini Harus Dibenarkan Dari Yang Lama Dibenarkan Supaya Bisa Masuk Kerajaan Sorga Tetapi Sebelum Ada Kata Dibenarkan Itu Ada Kata Dipanggil Jadi Saudara Saudara Sekalian Hari Ini Saya Mau Katakan Pada Saudara Bahwa Hari Ini Sebetulnya Tuhan Memanggil Saudara Dan Saudara Harus Berkata Ya 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 Sehingga Ada lagu Yang berkata Dengar Dia Panggil Nama Saya Dengar Dia Panggil Namamu Ibu-ibu Tahu Ya Dengar Dia Panggil Nama Saya Juga Dia Panggil Namamu Ku Jawab Ya Ya Ku Jawab Ku Kujawab Ku Kujawab Kujawab Ini lagu Zaman Oma Dan Opa Ini lagu Favorit Kita Opa Oma Zaman Dulu Anak-anak Muda Mungkin Belum Pernah Nyanyi lagu Ini Biasanya Nyanyi lagu Hillsong Kita Nyanyi Sama-sama Lagu Ini Dengan Suara Yang Kuat Amin Semua Pasti Bisa Ya Satu Dua Tiga Dengar Dia Panggil Nama Saya Dengar Dia Panggil Namamu Dengar Dia Panggil Nama Saya Juga Dia Panggil Namamu Ku Jawab Ku Jawab Ya Amin Ku Jawab Ya Ya Ku Jawab Ya Tuhan Ku Jawab Ya Tuhan Ku Jawab Ya Ya Oh Girang Lam Oh Girang Lam Haleluya Oh Girang Lam Yesus Amat Cinta Pada Saya Oh Girang Yang Wanita Dengar Yes Yang Wanita Amin Yes Yang Pria Ku Jawab Ya Ya Ku Jawab Ya 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 Ku Jawab Ya 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 Ku Jawab Ya Tuhan Ku Jawab Ya Tuhan Ku Jawab Ya Ya Bersama Sama Oh Girang Oh Girang Lah Haleluya Oh Girang Lam Yesus Amat Cinta Pada Saya Oh Girang Lah Oh Girang Lah Kali Lagi Yang Bergirang Tepuk Tangan Buat Tuhan Kita Amin 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 Dan setelah kita berkata Ya 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 Kita Dibenarkan Dan setelah kita dibenarkan Kita dimuliakan Jadi What a What a Beautiful Day Betapa hidup yang sangat menyenangkan Mengikut Tuhan Katakan Amin Katakan sekali lagi Amin Dan oleh sebab itu Seolah-seolah Panggilan itu Adalah kunci untuk membuka akses kehidupan kita Panggilan itu adalah sebuah kunci Untuk kita masuk dalam kehidupan yang dibenarkan Sehingga ketika kita sudah dibenarkan Maka kita dimuliakan Semua mau berjumpa dengan Bapak Kita mau dimuliakan kita harus dibenarkan Kita mau dibenarkan kita harus dipanggil oleh Tuhan Dan berkata ya, ya, ya Tuhan bisa membenarkan kita ketika kita berkata ya, ya, ya Saya mau ya Tuhan Saya mau melakukan panggilan Tuhan Baik kata Tuhan Jadilah hambaku yang baik dan setia Jadilah hambaku yang jujur Jadilah hambaku yang saya berkata baik dan positif Jadilah hambaku yang melayani jiwa-jiwa Dimanapun sudah berada Punya hati untuk memuliakan nama Bapak di surga Jadi seharusnya sekalian ingatlah Tuhan sendiri telah melibatkan setiap orang Masuk dalam karya rencana Tuhan Amin, amin Tuhan sudah melibatkan kita Masuk dalam karya rencana Tuhan Tetapi kalau kita menolak panggilan Tuhan Kita bilang Ku jawab gak ada waktu Gak ada waktu, gak ada waktu Ku jawab gak ada waktu Gak ada waktu, gak ada waktu Ku jawab gak ada waktu Tuhan Ku jawab gak ada waktu Pak Teguh Ku jawab gak ada waktu, gak ada waktu, gak ada waktu Kalau sudah jawab gak ada waktu dan jawab tidak, tidak, tidak Maka saudara menolak panggilan Tuhan Dan tahulah bahwa Panggilan itulah yang membuat kita dibenarkan Dan dibenarkan itulah yang membuat kita dimuliakan Jadi kalau kita menolak panggilan Tuhan Bagaimana mungkin kita bisa dibenarkan Dan kalau kita tidak dibenarkan Bagaimana mungkin kita bisa dimuliakan masuk ke sorga Saudara bilang yang penting pak kan saya sudah Kristen Sudah anak Tuhan Anak Tuhan diselamatkan Tetapi juga dipanggil Tuhan Untuk melakukan pekerjaan Tuhan Bukankah kita belajar dari perkataan Yesus Aku telah mempermuliakan Bapak Dengan apa? Dengan melakukan pekerjaan yang diberikan kepadaku Jadi kalau hari ini Yesus saja kasih contoh buat kita Dia bisa menyelesaikan tugasnya mempermuliakan Bapak Dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapak pada Yesus Tapi ketika kita dipanggil kita bilang Tidak ada waktu pak Saya sibuk sekali pak Saya capek pak Tidak ada waktu baca Alkitab Tidak ada waktu ikut doa pak Tidak ada waktu apalagi baca Alkitab setiap hari pak Aduh pak itu kan Tidak ada waktu untuk melayani pak Saya sibuk pak Kalau cien pak Waduh itu enak sekali pak cien pak Saya kejar pak Supaya apa? Supaya saya bisa punya anak cucu Ya betul puji Tuhan punya anak cucu yang baik Tetapi semuanya di atas tangan Tuhan Saudara-saudara Amen Nah ada contoh satu slide Nah ini Inikah panggilan dan visi utama Anda Apakah ini panggilan saudara? Apakah ini tujuan utama hidup saudara sampai hari ini? Satu saudara-saudara Saudara yang sudah masih kuliah Oh saya punya visi Saya punya rencana Saya menjadi sukses kuliah Kedua kalau saya sudah sukses kuliah Saya mau jadi profesional Jadi dokter Jadi pengacara Jadi pilot Oh ini tugas saya Itu tujuan Kamu menjadi apa? Saya menjadi pilot Kamu menjadi apa? Menjadi presiden Kamu menjadi apa? Saya menjadi pengacara Kamu menjadi apa? Menjadi gubernur Apakah itu menjadi tujuan utama saudara? Menjadi pengusaha Yang sukses Supaya apa? Supaya duitnya banyak Memiliki suami Kenapa? Ya teman gue semua punya suami Cuman gue yang belum Gue mau punya suami Tujuan hidup gue punya suami Atau Tujuan hidup punya istri Atau Beranak Cucu Kenapa mau punya cucu? Iya pak tetangga Pak Enak pak Itu gendong-gendong baby Saya ini pengen punya cucu pak Saya pengen seperti tetangga saya Enak banget kalau Oma bisa gendong cucu Saya mau punya cucu Lalu Apa lagi? Saya mau diberkati melimpah Kenapa mau diberkati melimpah? Karena sekarang berobat mahal pak Kenapa mahal? Iya Saya coba ke dokter gigi Ini kesaksian saya nih Saya ke dokter gigi Gigi saya bolong disini Dan dicabut Saya bilang Pak dokter Apa yang mesti kita lakukan Dengan gigi geraham saya? Ya pak dokter bilang Ya kita pasang implant saja Implant ya dok Implant itu apa dok? Oh implant Gigi sodara Tulangnya dibor Aduh dokter Jangan sembarangan ngomong Saya tidak pernah mengizinkan orang Ngebor tulang saya disini Iya Tapi memang mesti begitu Dibor Berapa banyak? Dua implant Dua implant nanti digabung Dengan giginya jadi tiga Wah Gimana ya dok ya? Coba di foto Di foto Wah ini mesti Pakai implant Teknologi yang sekarang Oke Oke dokter Saya mau tanya Biayanya berapa? Sudah tahu Implant dua gigi Ditanam Dibor Pertama Gigi kita Tulang kita dibolongin Harganya Berapa duit sodara? Implant Berapa bu? 20 juta ya bu 32 juta bu 32 juta 32 juta Sekarang berobat mahal BPJS gak cukup Ngantri Di rumah sakit Jadi saya mesti diberkati melimpah Saya mesti habis-habisan cari uang Ya Yang lain nanti dulu ada pelayanan Nanti dulu baca firman Gue mau habis-habisan cari duit Kenapa? Ongkos berobat mahal Gue mesti cari cien Apakah tujuan hidup sodara hanya untuk cien? Apakah tujuan hidup sodara hanya untuk hidup sehat? Betul Saya juga mau hidup sehat Betul Saya juga mau diberkati melimpah Betul Saya mau panjang umur Saya mau panjang umur Saya mau hidup sehat Semuanya ini Kalau semuanya ditanya saya Saya bilang semuanya gue mau Kalau ditanya saya Semua saya mau Saya yakin kalau saya tanya sodara Semuanya mau gak? Pasti semuanya mau Kalau dicoret satu mau gak? Gak mau pak Mau gak kalau yang beranak cucu dicoret Enak aja bapak Mau gak dicoret hidup sehat? Gak mau Artinya apa? Semua mau Semua mau Pertanyaan saya Apakah ini tujuan hidup sodara? Apakah ini panggilan hidup sodara? Apakah ini goal utama sodara di atas segalanya? Goal utama atau bukan? Tujuan tertinggi atau bukan? Berani jawab satu orang? Sudah diwakili Bukan Kalau bukan Jadi ini apa? Kalau bukan ini apa? Ini kan yang kita kejar kan? Ibu Cuk bilang tambahan Ibu Cuk bilang tambahan Ini kan kita kejar kan? Gak bisa dibohongi kan? Semua orang bekerja Seduanya semua ini kan? Betul gak? Tidak bisa dibohongi Tidak bisa dibohongi Ini yang kita kejar Tapi pertanyaan Apakah ini tujuan utama? Om Macuk dibilang itu tambahan Ini bukan tujuan utama Tetapi ini adalah Fasilitas Atau pelengkap dari Tuhan Untuk apa? Supaya sodara bisa memenuhi Panggilan Tuhan Dalam kehidupan sodara Sodara dikasih Fasilitas Untuk apa? Untuk Memuliakan nama Tuhan Di atas ini semua Tujuannya satu Kemuliaan nama Bapak di sorga Kenapa sodara dikasih Hidup sehat Tuhan Supaya sodara bisa Melayani Tuhan Lebih hebat Kenapa sodara dikasih Panjang umur? Karena Tuhan masih mau pakai sodara Untuk tugas yang mulia Kenapa sodara dikasih Sukses melimpah kekayaan Supaya dengan uang Sodara-sodara bisa Memberkati pelayanan penginjilan Menolong orang miskin Membantu orang yang kesusahan Karena Tuhan mau pakai sodara Kenapa sodara mau Dibikin Tuhan sukses? Karena sukses itu Untuk membuat sodara Bisa berdampak Di tempat dimana Anda bekerja Tetapi justru Banyak orang terbalik Ketika dia sukses Dia bilang Gue gak ada waktu Dulu sebelum dia sukses Dia berdoa Tuhan tolong Tolong Tuhan Tolong Tuhan berkati saya Sampai dia berdoa Sampai dia bilang Tuhan colong Tuhan colong Saking serius Ngomong tolong Sampai dia bilang Tuhan colong saya Benar Tuhan colong Kenapa? Abis dia disukses Diberkati Dia gak nongol-nongol Itu di gereja Dia gak nongol-nongol Itu di doa Dia udah gak ada waktu sama Tuhan Kenapa? Karena ini menjadi Tujuan utama Sebetulnya Tuhan Melengkapi kita Supaya kita semakin hebat Dan berdampak buat orang lain Itu titipan Tuhan Itu fasilitas Tuhan Itu pelengkap Kalau kita bekerja Kita mencapai omset yang baik Kita dikasih mobil Innova Kenapa? Untuk gue support lu Gue tambahin mobil Innova Kenapa? Karena omset lu baik Tahun depan omset kita naik Dua kali lipat Lu hebat Omset lu naik dua kali lipat Mobil lu naik apa? Innova Gue kasih BMW Karena apa? Omset lu baik Gue tambahin fasilitas Supaya lu makin apa? Ditambah fasilitas Tujuannya untuk apa? Tahun depan Omsetnya naik lagi Jadi gunanya fasilitas Supaya hidup kita Semakin berdampak Semakin berdaya Bukan karena fasilitas Oh asik dapat fasilitas Fasilitas bukan untuk ditonton Tapi digunakan Untuk memberkati orang lain Dan memuliakan nama Bapak di sorga Amin Haleluya Dan itulah Semua yang kita inginkan Jangan menjadi tujuan utama Tuhan bilang carilah Kerajaan sorga dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Itu akan menjadi milik saudara Itu menjadi hak saudara Sebagai anak Tuhan Itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma Tidak perlu saudara Menjadi nomor satu Tetapi jadikan Tuhan nomor satu Tuhan punya pekerjaan Buat kehidupan saudara Sampai Tuhan Yesus datang Kedua kali Ketika kita berkata Ya Ya Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Buat Tuhan kita Saudara-saudara kalian Haleluya Mari kita Tundukkan kepala kita Dan kita berdoa Bapak di sorga Saya undang pemain musik dan WL Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!